Intro Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Utara Kombes Pol Budiherdi Susianto pimpin secara langsung pemberian penghargaan kepada salah satu anggota Polsek pada mangan Aiptuk Kusyono sekaligus melantik 9 anggota Babin Kamtigma sejak Jakarta Utara acara pemberian penghargaan dan pelantikan ini berlangsung di halaman Polres Metro Jakarta Utara bayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat atau Babin Kamtikmas yang dilantik ini nantinya akan ditugaskan di sejumlah tempat di wilayah Jakarta Utara di antaranya di Kecamatan Pademangan di Kecamatan Koja di Kecamatan Cilincing dan Ancol seperti yang diketahui Babin Kamtikmas merupakan garda terdepan kepolisian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Babin Kamtikmas adalah petugas kepolisian yang bertugas di tingkat desa hingga kelurahan yang bertugas mengemban fungsi preemptif dengan cara bermitra dengan masyarakat. Babin Kamtikmas juga bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtikmas dan juga merupakan pengemban fungsi pemolisian masyarakat atau Polmas. Selain pelantikan Kapolres juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada salah satu anggota atas nama Aiptuk Kusyono yang bertugas di Polsek Pademangan atas kepeduliannya dan cinta kasihnya kepada sesama yaitu kepada seorang nenek yang selama ini hidup sebatang kara di Kolong Tol. Selain melantik para Babin Kamtikmas Kapolres juga memberikan kendaraan inventaris roda dua berupa sepeda motor untuk membantu lebih meningkatkan lagi kinerja pada para Babin Kamtikmas saat bertugas di lapangan. Jadi pada pagi hari ini kita melantik sembilan Babin Kamtikmas tambahan. Jadi selama ini kelurahan yang ada di Jakarta itu kan udah 31, ya 32 ya. Kemudian Babin Kamtikmasnya ada 43. Nah sekarang dengan kita tambah sembilan lagi jadi seluruh Babin Kamtikmas ada 52. Memang belum semuanya dua-dua tapi ke depan program kita kita harapkan nanti minimal satu desa itu bisa diawaki oleh dua Babin Kamtikmas. Kenapa kita memprotaskan Babin Kamtikmas? Karena para Babin Kamtikmas ini adalah ujung tombak ya. Polri di lapangan dan mereka yang banyak dan selama ini langsung bersentuhan dengan warga masyarakat. Sehingga kita harapkan dengan Babin Kamtikmas ini berada dan bisa membantu masyarakat. Maka tugas-tugas polisi baik dalam tugas preemptif maupun preventif dapat dilaksanakan dengan baik. Dari Jakarta Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.